Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Di video kali ini kita akan kembali membahas terkait sertifikat CAT yang valid untuk 2 tahun Bapak Ibu gunakan setelah seleksi P3K ataupun CPNS tahun-tahun sebelumnya Kita akan cek informasi yang resmi dari BKN berkaitan dengan hal ini Ini berlaku untuk guru, nakes, dan teknis bagi nilai SKD dan 4 kompetensi P3K Bagaimana info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Bapak Ibu disini BKN sudah pun memposting beberapa waktu lalu Ini khususnya di saat awal diberlakukannya sertifikat CAT BKN yang merupakan bentuk daripada kelanjutan berkaryanya ke-73 usia BKN di tahun 2021 yang lalu di mana BKN memberikan kejutan untuk sobat BKN berupa sertifikat seleksi kompetensi atau SKD dengan CAT BKN yang disingkat dengan sertifi CAT Jadi BKN akan menyediakan sertifikat hasil SKD dengan masa berlaku 2 tahun terhitung mulai tanggal peserta melaksanakan SKD Ini bukan hanya untuk CPNS juga berlaku untuk rekan-rekan P3K Penerapan program sertifikat akan dimulai pada pelaksanaan seleksi ASN 2021 Jadi sejak 2021 ini sudah diberlakukan Yang ini diawali pada SKD seleksi kedinasan tahun 2021 dan seleksi CPNS serta P3K yang melaksanakan ujian dengan CAT BKN Nah sobat BKN yang sudah selesai mengikuti seleksi ataupun SKD dapat mengunduh sertifikatnya di alamat sebagaimana kita ketahui ada alamatnya sertifikat BKN GoID dengan cara awali dengan meng-input NIK lalu masukkan nomor peserta ujian kalian lalu klik tombol unduh tidak hanya itu sobat BKN juga dapat mengecek keaslian sertifikat SKD kalian dengan mengunduh aplikasi palidator sertifikat BKN pada Google Play Store Nah ini informasi resmi ya dari akun Instagram ataupun Twitter di BKN Official Nah dalam tampilan lain ini adalah posternya berkaitan dengan sertifikat seleksi kompetensi dasar dengan CAT BKN dimana disini disebutkan URL untuk mendownload cara menggunakannya masukkan nomor induk kependudukan ataupun NIK di bagian atas kemudian nomor peserta di bagian bawah kemudian disini Bapak Ibu disuruh memilih seleksinya ya kedinasan, P3K, ataupun CPNS Nah disini yang penting ya masa berlaku sertifikat ini adalah 2 tahun ya terhitung mulai tanggal pelaksanaan SKD jadi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti seleksi tahun 2023 yang lalu pastinya nilai Bapak Ibu itu dapat digunakan ya 2 tahun mendatang di tahun 2024 ini dan seterusnya meskipun kita masih menunggu regulasi permainan RBI berkaitan dengan seleksi tahun 2024 ini tapi informasi ini tentu saja tidak basi ya ini merupakan informasi yang valid dari BKN Nah untuk kehasilan sertifikat Bapak Ibu bisa mengecek juga dengan cara mengunduh aplikasi palidator sertifikat pada Google Play Store klik tombol scan lalu scan QR Code yang terdapat pada sertifikat yang Bapak Ibu miliki nanti akan ada hasil palidasinya ya ini Bapak Ibu contoh sertifikat yang dapat Bapak Ibu download sebagaimana hasil ya disini bentuk tesnya dan ini tergantung ya untuk P3K, TEC, ataupun CPNS maupun sekolah kedinasan ya semoga informasi ini membantu bagi Bapak Ibu semoga saja rekan-rekan status P dan rekan-rekan yang termasuk yang tidak lulus ya kemarin dapat menggunakan sertifikat ini sebagai nilai untuk tahun 2024 meskipun memang bagi Bapak Ibu yang TP dinyatakan tidak lulus namun tentu saja yang memiliki nilai yang tinggi dapat memanfaatkan informasi ini demikian, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!